Pemirsa puluhan klub renang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta mengikuti kejuaraan renang Akuantik Kap 3 Kabupaten Pekalongan. Kejuaraan renang Akuantik Kap 3 Kabupaten Pekalongan diikuti oleh 538 atlet dari 51 klub renang Jawa Tengah. Selain itu juga diikuti oleh peserta dari Jawa Barat seperti Indramayu, Cerbon, serta Bekasi. Kemudian ada pula dari klub Ibu Kota Jakarta, bahkan dari Jambi dan Jogja hadir dalam memperebutkan kejuaraan tersebut. Setelah melalui pertandingan cukup ketat, akhirnya Meglang Akuantik Swimming Club berhasil memborong 13 medali emas, 9 perak, dan 4 perunggo. Kemudian juara kedua diraih dari New GP4 Swimming Club Pekalongan dengan 12 medali emas, 11 perak, dan 8 perunggo. Untuk juara tiga diraih Orca Akuantik Cermun dengan perolehan 11 medali emas, 9 perak, dan 3 perunggo. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan kejuaraan renang Akuantik Kap 3 Kabupaten Pekalongan dengan tujuan adalah untuk menciptakan atlet-atlet terbaik di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Untuk pesertanya Pak? Pesertanya diikuti dari Jawa Tengah, dan banyak juga atasnya dari luar Jawa Tengah, kayak dari Cerebon, dari Jakarta, dari Bekasi juga diikuti. Harapannya Pak dengan kegiatan seperti itu? Harapannya dengan kegiatan ini adalah bisa anak-anak bisa mencintai olahraga renang, khususnya itu. Terus untuk yang juara umum, diraih dari Akuantik Swimming Club Magelang. Juara umumnya, untuk juara putra yang terbaik, diraih dari Orca Swimming Cerebon, untuk putri dari Akuantik Swimming Club Magelang. Kejuaraan Renang Akuatik Kap 3 Kabupaten Pekalongan merupakan program tahunan dengan maksud tujuan untuk mencetak atlet renang terbaik di Jawa Tengah, terutama khususnya atlet di Kabupaten Pekalongan. Sefrobani, Batik TV melaporkan.